Harusnya saat itu gue dicum Aril, tapi Bang Aril sakit. Untung dia sakit. Diselamatin Tuhan dia kan. Halo sahabat, apa kabar? Ada berita terbaru nih dari Aril Noah. Dikabarkan komedian dan artis peran Kiki Saputri mengaku hampir saja mendapatkan kecupan dari vokalis Ben Noah, siapa lagi kalau bukan Aril Noah, dalam acara Billboard Indonesia Music Award. Dalam vlog Grite Agata, Kiki bercerita awalnya dia yang dijadwalkan untuk membacakan nominasi bersama Aril Noah. Tapi percaya gak sih, waktu cium Dul itu waktu di Billboard, awalnya gue baca nominasi sama Aril Noah. Harusnya saat itu gue dicium Bang Aril, tapi Bang Arilnya sakit. Namun, tidak hadirnya Aril Noah langsung digantikan oleh penyanyi Rizky Pebian dan Dul Jailani. Untung dia sakit. Haha, diselamatin Tuhan dia kan. Haha, sakitnya pas hari ha diganti. Untung langsung dapet dua. Benar saja, Kiki mendapatkan kecupan dari Rizky Pebian dan Dul Jailani dalam acara itu. Sebelumnya, Kiki kerap menghiburkan dunia maya dengan video dirinya mencium dan dicium artis-artis pria. Seperti Reza Rahardian, Jeffrey Nicole, Iqbal Ramadan, dan lainnya. Gara-gara video itu, banyak orang bertanya kepada Kiki soal rahasia yang membuat para pria itu menciumnya. Karena sesuatu yang aneh kan? Sebuah kebalikan yang nyium ganteng yang dicium. Hahaha. Kenapa Kiki yang biasa ini bisa dicium? Apa yang dia punya? Orang bertanya-tanya Kiki peletnya apa sih dukunnya? Dimana? Haha, kayaknya masalah dicium-cium itu reseki gue aja sih.